Para orang tua perlu waspada, kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat. Kemenkes dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyatakan demikian. Apakah ada kaitannya dengan franchise es krim terkenal yang meningkat di mana-mana? Tentu bukan itu sebabnya secara langsung. Akan tapi, sebabnya adalah pola hidup yang tidak sehat seperti malas gerak, malas olahraga, begadang, kurang tidur, stres berat, dan tentunya makanan tinggi kalori, rendah gizi, serta tingginya konsumsi gula. Nah, pada anak-anak, penekanannya adalah konsumsi gula yang berlebihan. Khususnya pada anak yang punya risiko turunan orang tua, kakek, nenek, yang juga penderita diabetes, harus berhati-hati. Jajahan snek minuman siap saji, kandungan gulanya cukup tinggi. Bukan tidak boleh sama sekali, tetapi orang tua perlu melihat kandungan gizi di setiap kemasannya. Itu juga belum ditambah minuman kekinian seperti es boba, kopi tai, dan permen serta dan lainnya. Misalnya saja kebutuhan gula anak usia 4-6 tahun sekitar 16-20 gram sehari. Nah, kadang minuman kotak pada anak kandungannya sudah 14-16 gram. Ini sudah 70-80%, belum lagi gula, es krim, dan sebagainya. Yuk para orang tua bijak dan awasi minuman gula pada anak sekali lagi, bukannya tidak boleh, tetapi kita batasi dan kita atur dan kita ajarkan pola hidup sehat.